Pemerintahan Jokowi dinilai gagal dan lemah Mahfud MD bereaksi, itu ngaco. Kedua, lapis keduanya itu masalah korupsi, itu juga perlu orang kuat ya, ini korupsinya rendah, tidak terkendali, dan mau nyalakan dimana, di setiap sektor, pengadilannya begitu, parlemennya begitu, di birokrasi pemerintahnya begitu, pedagak penusahanya begitu, semua bekerja dengan jangka itu. Sebelum membuat statement, sebelum membangun opini, berfikirlah terlebih dahulu Pak. Kalau Bapak merasa sudah tidak mampu lagi mengembang jabatan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, ada lebih baiknya Bapak mundur dengan terhormat. Mundur dari jabatan Bapak sebagai Menkopol Hukum, mundurlah dengan terhormat. Tapi kita memang melihat, dan dikonstatasi oleh Pak Mahfud, itu memang yang sedang terjadi, orang mencari strong leader, karena menganggap bahwa selama ini kok bolak-balik tidak bisa menyelesaikan soal. Yang ada adalah keluh kesah, Mahfud berkeluh kesah, Sri Mulyani berkeluh kesah tentang keadaan krisis ekonomi itu. Kemarin juga Bank Indonesia, salah satu direkturnya berkeluh kesah bahwa perang Ukraina dan COVID itu menyebabkan Indonesia tidak bertumbuh. Bahwa Indonesia tidak bertumbuh itu jauh sebelum COVID, jauh sebelum perang itu. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat orang anggap bahwa memang pemburukan berlangsung terus, dan orang berpikir bukan lagi soal akhir pekaan, tapi akhir kekuasaan. Kalau tidak mampu memperbaiki, ya mundur saja. Kalau tidak mampu memperbaiki, mundur saja. Kan pilihannya itu, karena sepertinya Mahfud yakin bahwa Presiden Jokowi bukanlah strong leader yang bisa diharapkan untuk memberantas korupsi, dan untuk mereunite, merekonsiliasi anak-anak bangsa yang sudah terpecah karena ulah pemerintah sendiri, ulah penguasa sendiri yang memelihara bazar-bazar istana. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menepal Hukam, Mahfud MD, menepis berita hoax yang menyebut bahwa pemerintah Presiden Jokowi gagal dan lemak. Berita hoax tersebut ternyata muncul usai Mahfud MD memberikan pernyataan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat. Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah wancara dengan total politik yang bekerjasama dengan salah satu media dari. Akibat dari pernyataan itu, muncul berbagai berita yang menyebut bahwa ia telah menganggap pemerintahan Jokowi gagal dan lemak. Menanggapi banyaknya berita hoax tersebut, Mahfud MD akhirnya memberikan klarifikasi melalui unggahan terbaru di Instagram pribadinya. Mahfud MD membantah tegas bahwa pemerintah gagal dan lemak. Saya bilang, tahun 2024 kita harus memilih pemimpin baru karena sudah dipastikan pemilu tidak ditunda. Presiden Jokowi akan hasip masa jabatannya dan tidak ada perpanjangan masa jabatan. Kata Mahfud MD seperti dikutip kabar besuki dari Instagram pribadinya Ed Muhammad Mahfud pada 29 April 2022. Mahfud MD menjelaskan bahwa maksud, Ternyataannya yang menyebut bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang kuat adalah dalam konteks pemilu 2024 di mana Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi sebagai capres atau cawapres. Kita harus mencari pemimpin yang kuat bukan karena pemerintah Presiden Jokowi, lemah atau gagal. Tetapi, karena memang ada agenda konstitusional yakni pemilu untuk memilih Presiden dan Pak Jokowi tidak ikut kontestasi. Jelas Mahfud MD. Lebih lanjut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK ini juga menyebut bahwa berita yang menyebut pemerintahan Jokowi gagal, hanya karena tidak bisa mengatasi masalah korupsi dan penegakan hukum sangat ngaco. Menurutnya, dua masalah tersebut sudah diwariskan oleh Presiden sebelumnya ke Presiden yang sekarang, sehingga tidak bisa dikatakan jika pemerintah gagal dan lemah. Dua masalah itu sudah diwariskan dari Presiden ke Presiden, sehingga tidak bisa dikatakan hanya terjadi sekarang, untuk kemudian menuding bahwa pemerintah sekarang gagal, itu ngaco, ucapnya. Mahfud MD bahkan mengatakan bahwa kepuasan dan kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi justru naik lebih dari 73% dan menjadi yang tertinggi selama 7 tahun pemerintah. Tahun ini tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah Jokowi justru tinggi. Survei Lidbang, Kompas, dirilis awal Maret 2022 menyatakan, kepuasan publik adalah yang tertinggi selama 7 tahun pemerintah Jokowi dan mencapai lebih dari 73% perangnya. Tak berhenti di situ, Mahfud MD bahkan memberikan kritik tajam kepada para penyebar hoax yang menyebut bahwa pemerintah Jokowi gagal dan lemah. Para pembuat dan penyebar hoax itu, kalau menurut istilah agama adalah pemakan bangkai, bungkasnya. Tokot yang waleusul karisma, kerap menyuarakan pendapat dan kritikannya terhadap kebijakan yang dibuat pengelasa apabila kedapatan tidak berpihak pada rakyat. Sebagai tokoh publik, Leo Sungkarisma mengaku lebih menyukai suarakan pendapat terhadap segala sesuatu yang tengah dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Leo Sungkarisma memiliki prinsip hidup, berani bergerak dan melawan terhadap suatu penindasan serta ketidakadilan yang berdapat bagi seluruh kalangan rakyat Indonesia. Jadi saya lebih senang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini kita suarakan, ada ketidakadilan, kita bunyi. Ada pendendasan, kita lawan. Kata Leo, dikutip dari kanal YouTube Refli Harun pada Jumat 29 April 2022. Sering menjadi pengkritik tajam di era pemerintahan Jokowi, Leo Sungkarisma justru enggan menyatukan dirinya ke dalam dunia politik untuk menjabat sebagai pejabat negara. Padahal, Leo Sungkarisma dikenal sebagai konglomerat turunan dari negeri sendiri. Namun, diakuinya hingga kini tidak pernah memiliki impian untuk menjadi seorang pejabat negara. Kerikmatan serta kekayaan hidup yang selama ini dia rasakan membuat Leo Sungkarisma berani berbuat kebaikan, membelakan pentingan rakyat tanpa harus menjadi pejabat. Jadi saya pikir, Tuhan memberikan ini, kita harus berbuat sesuatu. Membantu banyak orang tanpa harus kita menjadi pejabat. Karena memang gak ada di DREAMS, jadi pejabat, pungkas Leus. Rifli Harun menyeroti susuk Leus sembari memberikan pernyataan terkait alasan Leus Sungkarisma selalu mengkritik keras rezim Jokowi dan tak pernah berikan kritikan justru malah memuji Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Persoalannya kenapa sih? Kepada pemerintah Jokowi, Abang kuat kritiknya sampai sekarang. Tetapi Gubernur Anies Baswedan, Abang sepertinya memuji, kata Rifli Harun. Kerap memuji kinerja dan kebijakan yang dibuat oleh Anies Baswedan, Leus Sungkarisma mengatakan bahwa selama ini pihaknya belum melihat kekeluaran fatal yang dibuat oleh Anies. Ya, karena saya sampai hari ini belum melihat kekeliruan yang fatal dari Anies, ungkap Leus menjelaskan. Perbedaan dari itu, kerap diberikan kritik atas kebijakan yang dibuat oleh Jokowi. Leus Sungkarisma membantah bahwa ia bermusuhan dengan Jokowi. Lantaran, Leus pernah menjadi pendukung Jokowi saat naik ke Gubernur Jakarta. Kalau Pak Jokowi sebetulnya, saya juga gak pernah musuhan sama Pak Jokowi. Wang saya yang dukung kok dari Jakarta. Jelas Leus. Cuma saya katakan komisya. Terima kasih. Cukup satu periode saja. Sambungnya. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan, dalam konteks pemberantasan kerup dan integritas, mencari pemimpin baru yang kuat adalah tantangan yang dihadapi dalam pemilu 2024. Namun demikian, ia mengatakan hal tersebut tidak ada hubungannya dengan penilaian kalangan tertentu yang mengatakan pemerintahan menyerah dan gagal. Hal tersebut menurutnya karena sudah banyak kemajuan yang dicapai. Selain itu, kata dia, pemilu 2024 sudah pasti dilakukan dan tidak ada penundaan. Hal tersebut disampaikan Mahfud saat menyampaikan keynote speech dengan topik menjaga integritas bangsa pada webinar sosialisasi survei penilaian integritas SPI yang diselenggarakan KPK pada Rabu 27 April 2022. Ada dua tantangan besar yang harus dihadapi oleh Indonesia tahun 2024, yakni polarisasi sub-ideologi dan pembelaan yukatan primordial dan lemahnya penegakan hukum, termasuk baratnya korupsi karena birokrasi kita ini integritasnya lemah. Ini tantangan kita dari waktu ke waktu, bukan kegagalan pemerintah saat ini, kata Mahfud dalam keterangan resmi tim Humas kemenkupol hukam RI pada Rabu 27 April 2022. Menurutnya, persoalan integritas ini adalah tantangan dari waktu ke waktu, bukan hanya pada era Presiden Jokowi, tetapi juga era Presiden SBY, Presiden Megawati, dan Presiden Gusdur. Sehingga, lanjut dia, 2024 harus disiapkan pemimpin kuat yang demokratis agar Indonesia tidak lagi menghadapi keadaan integritas yang lebih buruk. Kita tidak menyerah dan terus memperbaiki. Pemerintah saat ini tidak gagal sebab, menurut survei kompas, indeks kepercayaan punggung naik 73 persen. Tertinggi sejak 2015, indeks penegakan hukum dari 49,1 pada 2019 menjadi 65 pada Maret 2022, kata Mahfud. Lemahnya penegakan hukum, lanjut dia, telah menggerogoti lembaga-lembaga hukum dan mengancam integritas keutuhan bangsa, meskipun penegakan hukum saat ini jauh lebih baik dari tahun 2019. Oleh karena itu, menurutnya, penilaian integritas birokrasi yang dilakukan oleh KPK sangat penting sebagai bagian dari penegakan hukum yang komprehensif dengan sasaran pembenahan di bidang organisasi, manajemen, dan SDM. Itu tapi tidak cukup. Dibutuhkan kesadaran kolektif bahwa negara ini terancam kalau tidak berubah bersama-sama membangun integritas. Jika ini tidak dilakukan, maka masa depan kita masih dipertanyakan, kata Mahfud. Terima kasih telah menonton!